Assalamualaikum, ketemu lagi di youtube channel Rani Fitrisya kali ini saya bikin leker holand sebenarnya cake ini sudah lama warawiri di instagram cuma saya baru sempat kali ini bikin cake yang sangat hemat penggunaan telurnya dan bagus untuk ide jualan rasa butternya terasa banget dan bisa diganti semua dengan margarin kalau yang mau jualan bahan ekonomis selamat menonton Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim yuk kita intip dulu bahan-bahannya apa aja ini ada margarin 200 gram 150 gram gula halus disaring dulu kemudian tepung terigu, protein sedang 220 gram disaring terlebih dahulu susu bubuk full cream 27 gram 1 butir telur bisa gunakan pasta atau vanilak seperti ini sekarang kita mulai mix dulu margarin ditambah dengan gula halus masukkan 1 butir telur dan 1 sendok teh vanilla bubuk atau pasta vanilla kita akan mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu supaya gula halusnya tidak bertebaran kemana-mana setelah menyatu dengan butter atau margarin naikkan speed ke yang sedang mixer sampai mengembang dan naikkan sebelumnya ke speed yang tinggi setelah mengembang turunkan speed rendah masukkan susu dibantu aduk dengan mixer supaya merata kemudian tambahkan tepung terigu seperti biasa dengan speed yang rendah juga kemudian bantu mengaduknya dengan spatula supaya tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal lakukan hal yang sama sampai tepung terigunya habis jika sudah selesai matikan mixer siapkan loyang persegi saya gunakan loyang berukuran 22x22 tapi kalau ingin lekkernya lebih tebal gunakan loyang ukuran 20x20 kemudian alas dengan baking paper atau kertas roti kemudian ini adonan leker sudah siap untuk dituang ke atas loyang selanjutnya ratakan adonan usahakan bagian pojok dari loyang itu terisi rata dengan adonan leker dan usahakan tidak ada udara yang terperangkap setelah itu baru ratakan menggunakan alat yang seperti yang saya gunakan di video ini ratakan sampai benar-benar rata setelah rata bisa kita sisihkan terlebih dahulu sekarang saya akan siapkan olesan untuk permukaan leker yaitu 1 kuning telur ditambah dengan 1 tetes pewarna makanan berwarna kuning nanti tinggal diaduk menggunakan kuas setelah tercampur rata kita tinggal kuaskan di permukaan adonan leker dikuas merata sampai semua permukaan adonan leker tertutupi oleh kuning telur sementara itu saya sudah panaskan oven pada suhu 150 derjat setelah semua permukaan tertutupi oleh kuning telur saya gunakan garpu untuk membagi adonan leker menjadi beberapa bagian tapi kalau yang punya loyang yang ada sekatnya itu itu lebih bagus karena ukurannya pasti sama tinggal ditaruh topping sesuai selera saya menggunakan almond slice dan chocolate chip setelah selesai ini di oven selama 25 sampai 35 menit Alhamdulillah leker holandnya sudah matang dan juga sudah dingin ini sudah bisa dipotong saya akan potong menjadi 16 slice sesuai dengan alur yang sudah dibikin tadi kalau mau lebih cantik lagi teman-teman bisa gunakan loyang yang ada sekatnya itu itu lebih gampang dan ukurannya pasti sama ini tidak masalah untuk yang baru mau nyoba lama-lama nanti akan terbiasa dan bisa membentuk ukuran yang sama nah ini yang pakai topping almond ini yang topping chocolate chip oke saya mau coba dulu yang toppingnya almond cake-nya empuk banget walaupun cuma hanya satu telur dan rasanya benar-benar enak walaupun hanya pakai margarin apalagi kalau yang dimix dengan butter itu akan lebih enak nah begini hasilnya buat yang mau jualan tinggal gunakan box atau kotak yang menarik dan jangan lupa tambahkan stiker agar lebih manis mudah-mudahan videonya bermanfaat saya pamit dan undur diri assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati